Ya, sementara itu berjakitnya demam berdarah di Kota Cimahi mendorong petugas Dinas Kesehatan Kota Cimahi melakukan fogging atau pengasapan pemberantasan sarang nyamuk di sejumlah wilayah. Petugas Dinas Kesehatan Kota Cimahi melakukan fogging atau pengasapan pemberantasan sarang nyamuk di pemukiman padat penduduk dan sekolah di kawasan Karang Mekar, Kota Cimahi. Pekarangan rumah maupun selekon tidak luput dari pengasapan yang merupakan sumber berkumpulnya sarang nyamuk Aedes aegypti penyebab penyakit demam berdarah. Aksi fogging atau pengasapan ini menyusul 119 korban kasus demam berdarah di Kota Cimahi selama satu bulan terakhir. Hal tersebut merupakan angka tertinggi peningkatan kasus demam di Kota Cimahi. Fogging ini sendiri kita lakukan dengan beberapa perseratan tentunya hasil daripada PE atau penyertikan epidemiologi dari petugas musyakman di mana ditemukan ada penderita lebih dari satu atau tanda yang menyerupai ketama darah. Terus ditemukan ketik sekitar 5% dari total yang diperiksa. Kita cukup membantu sih, seenggaknya bukan memberantas telurnya tapi nyamuk dewasanya. Kalau untuk pemberantasan telur-telurnya kan itu kesadaran pribadi masing-masingnya buat pemersihkan di sekitaran rumah. Akibat membludaknya pasien demam berdarah, sejumlah rumah sakit di Kota Cimahi seperti RSUD Cibabat dipenuhi pasien DBD. Tidak hanya ruangan rawat inap, ruangan IGD pun dipergunakan untuk menampung pasien DBD. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.